Pengamat politik Rocky Geruk memberikan argumentasi yang menarik saat ambil di iNews TV Ia memberikan paparan soal keputusan MK yang menyatakan bahwa pemohon kekurangan bukti karena minimnya saksi yang dihadirkan dalam persidangan Tentu saja menurut Rocky, hal tersebut berbanding terbalik dengan dissenting opinion yang dikeluarkan oleh ketika hakim bahwa pemilu 2024 banyak kecurangan Yang lebih menggelikan lagi adalah putusan ketua MK yaitu Suhartoyo yang membatasi dihadirkannya saksi-saksi dari kedua pemohon Inti dari keputusan MK yaitu kekurangan saksi Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Suhartoyo bilang tidak boleh banyak saksi Cukup berapa? 19 saksi itu Saksi dan akhli Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi Bukan kekurangan Anda larang ditampaknya saksi Kan logikanya juga gitu Jadi Dia membatalkan sendiri nalar dia tuh Si Suhartoyo ini Nah orang yang nalarnya batal itu Itu cuma dua Atau tidak sekolah Atau dia sekolah Tapi otaknya tidak cukup bercahaya Dibanding cincinnya Ini maksudnya mau menjawab yang viral-viral di media sosial itu soal cincin Saya tidak peduli soal begitu Oh kira-kira memburukin mau jawab Saya mau terangkan itu seperti ini Kalau kita periksa itu pentingnya nalar di dalam reasoningnya itu Tidak cukup saksi Maka kami tolak pembuktian kalian Boleh gak kami tambah saksi? Tidak boleh Kentolol namanya kan cara berpikir itu Sebelumnya dalam kasus apa Salih saya juga disenting opinion Soal Ya soal 90 kan dia disenting juga kan Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa Suhartoyo Disenting Putusan 90 90 mereka disenting Tetapi itu adalah prioritas kan Demi apa? Demi memperlihatkan buat tidak ada pengandalan yang absolut Dengan mahkamah konstitusi Yang sekarang juga begitu Hanya untuk pencitraan bahwa mahkamah ini Tidak dikendalikan oleh seseorang Yang Yang ada di film Dirty Vote Jadi Jokowi mengatakan Ada Dirty Vote Ada Dirty Hand Tapi dah Tidak ada Dirty Mind Kalau mau absolut kan dikendalikan semua Absolutnya Pak Jokowi dikendalikan itu semua Tetapi Dia mesti kasih Semacam sensasi bahwa Di dalam putusan itu Tidak ada Pengendalian Coba belajar berpikir dalam lapisan yang abstrak Rocky Gerung juga mengomentari Terkait ditolaknya Tudingan Presiden Jokowi Melakukan nepotisme Atau cawi-cawi Dalam pemilu 2024 Artinya MK juga memutuskan Bahwa cawap reski peran raka bumi ngeraka Tidak ada hubungan dengan paman Usman Dan juga Presiden Jokowi Padahal definisi nepotisme sendiri Berasal dari kata nebiu Artinya keponakan Atau hubungan kekeluargaan Lima Hakim Dan lima Hakim itu Memutuskan bahwa Tidak ada Barang bukti Karena kekurangan saksi Kan itu dalilnya Sementara Yang tiga mengatakan Ini curang itu Padahal sebetulnya Dengan Kekurangan saksi pun Sudah dinyatakan curang Apalagi kalau saksinya ditambah Pembuktiannya Bahkan Bisa melampaui Apa yang kita bayangkan Kan logikanya begitu kan Yang kedua Yang menarik adalah Dinyatakan disitu There is no nepotisme Tidak ada nepotisme disitu Oke Artinya Kita bertanya sekarang Berarti Gibran Bukan ponakan dari Paman Usman Berarti Paman Usman Bukan Impar dari Pak Jokowi Kan begitu logikanya kan Kan Gibran adalah Nephew ponakan dari Kan itu dasarnya Kenapa disingkut nepotisme Jadi Gibran ini siapa? Berarti dia bukan anak Jokowi Kalau tidak nepotisme Ini Gibran yang dari mana itu? Arti nepotisme itu kan Kalau menggunakan kekuasaan Tapi kemarin disebutkan Tidak terbukti Bukan Itu tidak ada urusan disitu Nepotisme artinya ponakan Nephew Kan bahasa Inggrisnya begitu kan Kan dari kata itu datangnya Tuh Pengertian itu Artinya ada politik keluarga disitu Itu gampangnya secara Secara generik Kata nepotisme Artinya ada politik keluarga Berarti Tidak ada hubungan keluarga Antara Gibran dan Paman Usman Tidak ada hubungan keluarga Antara Paman Usman dan Jokowi Itu artinya Di dalam kesimpulan akhir Tidak ada hubungan keluarga Antara Jokowi dan Gibran Jadi bagus juga keputusan Makam Bukun Susi Hubungan biologisnya dibatalkan Lalu begitu pertanyaannya Gibran siapa? Logiknya begitu Atau philosophical reasoningnya begitu Saya sebut philosophical reasoning Supaya Kita taruh kata filosofi itu Sebagai cara untuk memahami Kondisi kita hari ini Juru bicara PKS Pipin Sopya Membungka politisi Gerindra Andri Rosiade Dalam dialog yang disiarkan langsung oleh Metro TV Awalnya Andri Rosiade mengaku Bahwa ia adalah ketua tim kampanye Daerah Provinsi Sumatera Barat Untuk pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Dan sejak awal Prabowo bersama Gibran Tertinggal jauh Dari pasangan Anis Basuidan Prabowo Subianto Hanya mendapatkan 10% Dan Anis Basuidan 90% Andri Rosiade menjelaskan Jika Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Kalah di Sumatera Barat Harusnya ada cawi-cawi Jokowi di sana Namun ia mengklaim Bahwa dirinya bersama tim nyala Yang bekerja keras Untuk memengaruhi masyarakat Sumatera Barat Agar memilih Prabowo Subianto Pernyataan Andri Rosiade tersebut Langsung dibalas oleh Pipin Sopya Dengan mengungkapkan fakta hasil survei Yaitu terkait pembagian Bansos Bahwa 62% Mempengaruhi pilihan masyarakat Melihat Andri Rosiade terpojok Ngabalim berusaha membelanya Ia lalu mempertanyakan Dari mana hasil survei Yang diungkapkan Pipin itu didapatkan Pipin dengan santai mengatakan Bahwa hasil itu dari Litban Kompas Pipin lalu menyampaikan Bahwa hasil putusan MK Menyatakan Bahwa 8 hakim MK tidak bulat 3 diantaranya Menyampaikan dissenting opinion Berarti disitu ada celah dasar hukum Yang bisa diajukan haangket PKS memang tidak mempermasalahkan Soal menang atau kalah Tetapi terkait pelajaran penting Setelah pemilu 2024 Bukan hanya selesai sampai situ Pipin juga berdebat Dengan Ali Mukhtar Ngabalin Awalnya Pipin Sopya menjelaskan Pas keputusan MK Yang menunjukkan ada 3 hakim MK Yang menyampaikan dissenting opinion Berarti ada celah Ada dasar hukum Yang bisa diajukan Di hak angket Bagi BKS Skala menang bukan menjadi persoalan Tapi apa pelajaran penting Setelah pemilu 2024 Menurutnya Jangan sampai kecurangan-kecurangan tersebut berulang Hal itu harus menjadi pelajaran penting Bagi pemilu selanjutnya Kalau dia serius dengan hak angket Atau PDIP Secepatnya Karena hak angket itu dalam rangka Mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Sementara pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga Institusi independen namanya KPU Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Tidak ada hubungan kausalitas Antara Bansos dengan pemilih Prabowo Gibran Terus apa lagi Kau mau tidak mendapat Itu Kenapa Tidak move on itu loh Apakah masyarakat Indonesia Akan melanjutkan tradisi politisasi Bansos Bipin melanjutkan Keputusan MK secara bulat 8 hakim Juga memberikan catatan Terhadap putusan MK Bidanya 3 hakim memang memberikan catatan Lebih serius Bahwa pembagian Bansos Berdampak kepada elektoral Dan hal ini tidak boleh lagi terjadi Pada Pilkada November nanti PKS akan mengacukan fungsi pengawasan Yang dimiliki oleh PKS Meskipun nantinya hak angket tersebut Akan berhadapan dengan mayoritas pendukung pemerintah Terima kasih telah menonton